KPU Kabupaten Banyumas bersama para relawan demokrasi melakukan blusukan ke pasar untuk mengingatkan warga bahwasannya pemilu tinggal menghitung hari. Dalam blusukannya warga diminta datang ke tempat pemungutan suara atau TPS untuk memilih sesuai dengan pilihan masing-masing pada 17 April mendatang. Sejumlah petugas KPU Kabupaten Banyumas bersama relawan demokrasi blusukan ke pasar manis di Purwokerto Sabtu pagi. Mereka menggelar sosialisasi dan mengingatkan warga 17 April mendatang adalah pelaksanaan pemilu. Para relawan memberikan informasi kepada warga. Jumlah surat suara yang akan digunakan pada pemilu yakni untuk pemilu DPRD, Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD, serta pemilihan presiden. Tujuannya kami ingin memastikan bahwa informasi tentang kepemiluan 2019 ini sampai kepada masyarakat mas. Karena pemilu tinggal 4 hari lagi, kami ingin memastikan sosialisasi kami betul-betul sampai ke masyarakat, khususnya terkait dengan pengenalan surat suara ataupun juga calon-calon yang berkompetisi di pemilu 2019. Warga pun merasa terbantu dengan sosialisasi ini. Ini nasi gambar-gambar, gambar-gambar, terus nomor-nomor, terus yang dari perlindungan perpiden, terus yang dari Jawa Tengah, yang dari Kabupaten Banyu Mas. Tadinya Ibu belum tahu, Bu. Oh belum tahu apa, Pak? Ini baru tahu. Baru tahu ya, Bu? Iya, alhamdulillah ini baru tahu. Tapi pemilu tanggal berapa tahu, Bu? Ini mereka ada tulisannya nanti tanggal 17 kalau aku enggak lupa. Datang tapi ya, Bu? Iya, iya. Sementara itu, lima belasan mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta gelar sosialisasi pemilu serentak bersama Bawastu setempat. Bertempat di depan Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, sosialisasi digelar gunakan media seni mural. Dengan menggunakan pilok dan cat, sejumlah mahasiswa tampak serius menyelesaikan gambar mural. Di atas media baliho yang terpasang, di depan pintu masuk pasar, menggunakan simbol tokoh puayangan. Dipadu dengan pesan-pesan tulisan, sosialisasi pemilu serentak menggunakan media seni mural ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Unik sih menurutku, jadi kayak orang tuh kepo gitu. Ini lagi ada apa sih? Dan enggak ngebosenin juga. Tokoh ya? Jadi walaupun kita milihnya beda, ya kita tuh enggak boleh rusuh lah. Selain kampanyekan untuk tidak golput, dalam mural ini bahwa seluruh kota Solo juga ingin mengajak masyarakat agar ikut menyukseskan jalan yang pemilu serentak 17 April nanti dengan menjunjung prinsip berdua pilihan tetap seduluran. Atau beda pilihan tetapi tetap saudara. Berikutan laporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati.